Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di bekas toby channel membahas seputaran sepatu original dan KW khusus yang sepatu bekas atau sekian namun bisa dipraktekkan di sepatu yang baru di video kali ini saya akan membahas sepatu neck endurance 1SB low tipe UNC ini juga request dari salah satu teman-teman kita ya subscriber saya khususnya untuk membahas sepatu necker jordan 1SB low tipe UNC yang original bagaimana yang KW itu bagaimana apa perbedaannya Oke teman-teman langsung saja ya saya akan tampilkan teks sepatunya disini Oke saya akan sebutkan ya nomor ceknya iya itu atau nomor kode style nomor kode stylenya cj7891-401 saya ulang cj7891-401 sebelum teman-teman membeli sepatu ya sepatu bekas atau sekian yang terutama dengan cara online teman-teman terlebih dahulu cek nomor kode stylenya ya sesuaikan dengan nomor kode OPC kalau informasi yang betera di tag tersebut itu tidak sinkron tidak sama artinya sepatu tersebut itu KW Oke dan ini saya akan tampilkan contoh sepatu yang Uri dan yang KWnya teman-teman perhatikan Oke teman-teman untuk sepatu yang original ini posisinya ada di sebelah kiri bawah dan yang KW itu ada di sebelah kanan atas apa teman-teman untuk tahu ciri-ciri asli atau tidak dari sepatu teman-teman mau beli contohnya seperti foto dalam video ini yang pertama kali teman-teman lihat itu adalah warna ya ya teman-teman teliti dulu warnanya kalau ada perbedaan artinya sepatu yang teman-teman mau beli itu KW sesuai dengan contoh dalam video ini untuk yang original seperti contoh dalam foto di video ini dia menggunakan warna biru Tosca sedangkan yang KWnya warna birunya ini lebih tua bukan biru dari Tosca ya teman-teman warna birunya berbeda kalau yang Uri dia menggunakan warna biru Tosca sedangkan yang KW dia menggunakan warna biru tua sedih lebih tua daripada warna aslinya pada sepatu yang original Oke teman-teman itu tadi ya contoh yang pertama-tama yang teman-teman harus perhatikan untuk membeli sepatu Nike Air Jordan terutama perhatikan dulu warnanya bagaimana kalau kita tidak punya contohnya caranya itu teman-teman cek dulu teknya kode stylenya nanti setelah teman-teman cek di Google teman-teman pilih website yang menampilkan sepatu tersebut dan bandingkan warna sepatunya dengan sepatu yang teman-teman mau beli Oke kemudian teman-teman perhatikan contoh foto yang akan saya tampilkan di layar video Oke teman-teman ini ciri-ciri ke originalan sepatu Nike Air Jordan 1 SB Low tipe UNC yang harus teman-teman perhatikan yaitu bagian to box seperti contoh pada foto di video ini yang original fotonya di sebelah kiri dan yang KW foto sebelah kanan sudah saya tandai dengan panah warna merah teman-teman perhatikan susunan lubang-lubang sepatu yang berada di itu box kalau yang original teman-teman perhatikan ini dia susunannya itu eh sudah rapi ya teman-teman rapi dan eh tidak tidak ada yang melenceng untuk susunan eh lubang-lubangnya sedangkan yang KW teman-teman perhatikan disini ada perbedaan dari jumlah atau susunan lubang-lubang yang berada di sepatu eh yang KW ini ya teman-teman di bagian tuh boxnya dan ini bisa menjadi acuan untuk teman-teman semua untuk kita semua sebagai eh bahan perbandingan ya kalau kita mau beli sepatu nekar judan 1 SB yang laut tipe UNC Oke teman-teman itu tadi contoh kedua di bagian tubuh susunan lubang-lubang pada sepatu bagian depan atau tubuh ya di sini ada perbedaannya jadi teman-teman ini bisa jadi tambahan pengetahuan untuk kita semua kalau mau beli sepatu nekar judan 1 SB low tipe UNC kemudian teman-teman perhatikan contoh foto yang akan saya tampilkan di video Oke teman-teman ini adalah bagian tong yang ada tag atau logo Nike di bagian lidah ya atau tong bagian luar yang Ori ini fotonya atas dan yang KW fotonya di bawah yang teman-teman harus perhatikan ya yang harus perhatikan yaitu logo suho satu logo ceklis dan tulisan huruf SB nya perbedaannya yang teman-teman harus ketahui untuk logo ceklis sendiri ini alami ya dia ini tidak ada bengkok pada ekor ya dari depan sampai belakang dan bagian belakangnya itu runcing kalau yang KW teman-teman bisa perhatikan ini ada sedikit lengkungan ya lengkungan yang tidak membesar bagian depan ke bawah ke ekornya dia agak sedikit eh cekung begitu teman-teman dan ekornya pun tidak eh tidak runcing ya tidak alami runcingnya kemudian teman-teman perhatikan huruf SB nya untuk yang Ori dia ini spasinya ini lebih rapat teman-teman dan huruf B apanya ya eh besar hurufnya sendiri ukuran hurufnya ini ini lebih ramping dan sesuai antara huruf S dan B nya tingkat kemiringannya sedangkan yang KW teman-teman bisa perhatikan ya untuk huruf SB nya di sini sepat tingkat spasinya ini agak sedikit jauh dan besar huruf SB nya sendiri ini eh tidak ini ya tidak se terlalu besar sedikit lebih besar atau lebih gemuk daripada huruf SB yang di sepatu originalnya jadi begitu teman-teman Oke teman-teman Oke teman-teman itu tadi ya eh ciri-ciri ke dua tiga ya ketiga yang teman-teman harus perhatikan pada tag logo Knight yang terdapat di tong atau lidah sepatu bagian luar selanjutnya teman-teman perhatikan contoh foto yang akan saya tampilkan di layar video ini Oke teman-teman ini bagian heel counter atau tumit belakang sepatu yang Ori fotonya di sebelah kiri yang KW fotonya sebelah kanan sesuai dengan arahan tanda panah warna merah yang sudah saya berikan pada foto ini yang teman-teman harus perhatikan itu adalah eh bahan eh di bagian kera atas bagian tumit yang ada logo wingsnya atau logo erdor dan ya teman-teman lihat eh ini ya bahannya itu eh oh tingkat kerapian potongan dan lebarnya kalau dan kemudian itu teman-teman perhatikan itu ujung belakang tumitnya bagian atas kalau yang Ori ini dia lebih lancip ya lebih runcing tidak melengkung dia agak runcing begitu dan logo wingsnya sendiri logo erdor nya dia tidak terlalu besar karena bahan yang terdapat di logo wixnya atau logo erdor nya sendiri itu tidak terlalu lebar juga teman-teman jadi sehingga logonya pun tidak terlalu besar dan teman-teman perhatikan yang KW kalau yang KW ini bahan bagian kera belakang atas tumit sepatu yang ada logo wings atau erdor dan ya bahannya sendiri ini sedikit lebih besar jadi sehingga logo erdor dan ya pun ikut eh men sesuaikan kebesarannya dengan bahannya dan ujung kepalanya teman-teman bisa perhatikan ya bagian tumitnya ini tidak runcing tidak ini ya tidak mengerucut tapi dia sedikit eh nah ini maksudnya sedikit tidak meruncing ya agak apa gitu apa namanya hanya melihat ini aja eh seperti setengah lingkaran gitu ya teman-teman jadi tidak sesuai dengan yang original dan begitu Oke teman-teman itu tadi perbedaan yang harus teman-teman perhatikan bagian di bagian tumit belakang sepatu ya bagian yang bahan yang ada logo wingsnya untuk yang ori itu biasanya dia agak sedikit eh lancip ya agak meruncing kalau yang KW itu biasanya itu cuman cenderung ini aja cembung aja dia cenderung cembung melingkar gini aja tidak mengerucut begitu kemudian tambahan tambahan dari saya untuk pembahasan di bagian tumitnya juga nih teman-teman perhatikan foto yang akan saya yang akan saya tampilkan di layar video Oke teman-teman perhatikan ya ini sepasang 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 sepatu sepatu nekardodon 1 is below tipe UNC bagian tumitnya tambahan dari saya teman-teman teman-teman perhatikan ujung sepatunya ujung sepatunya yang original yang original biasanya itu sepatu kanan dan kirinya ini ujungnya itu yang lancip yang kiri dia seakan-akan mengarah ke kiri yang kanan seakan-akan mengarah ke kanan jadi tidak lurus di tengah-tengah tapi sebenarnya ini di tengah-tengah teman-teman cuman pandangan kita yang melihat untuk sepasang sepatu ini kiri dan kanan yang kiri ini ujungnya ini ujung belakang tumitnya kepalanya ini dia seakan-akan mengarah ke kiri dan yang kanan ujung tumit sepatu bagian atas yang ada logo wings seakan-akan dia mengarah ke kanan jadi begitu teman-teman diberlawanan teman-teman Oke teman-teman itu tadi tambahannya ya yang harus teman-teman perhatikan untuk sepatu nekardodon 1sb tipe UNC ini untuk ditumit sepatunya bagian dan bagian tumit Oke teman-teman ah Terima kasih ya telah menyaksikan sampai selesai mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semua mohon dukungannya juga dengan untuk channel ini ya dengan cara di like di share tapi jangan copyright ya dan tentunya di subscribe di subscribe agar tebak agar kedepannya channel ini dapat berkembang lebih baik mohon maaf ya kalau ada kekiliruan kesalahan kata-kata ucapan yang berlibat misalnya dari saya saya mohon maaf kita akan bertemu lagi di konten atau video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati